Pemirsa terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setia Novanto menjadi Ketua DPR mendapatkan banyak kritikan. Setia Novanto dinilai akan membawa citra buruk untuk DPR karena sering disebut-sebut terlibat korupsi dalam sejumlah kasus. Bahkan KPK menyesalkan terpilihnya Setia Novanto menjadi Ketua DPR. KPK menyebut bahwa Setia berpotensi terkena masalah hukum. Benarkah demikian? Seperti apa nasib DPR di tangan kepemimpinan Setia Novanto? Kita akan membahasnya nanti dengan narasumber yang sudah ada di studio yaitu aktivis atau pegiat anti korupsi dari ICW Emerson Yunto. Juga politisi senior dari Partai Golkar Aulia Rahman. Dan kita akan bergabung ke gedung KPK bersama juru bicara KPK Juan Budi. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dengan rekanan saya Rudy Andanu. Dia bukan analis atau anggota partai politik tapi dia akan memberikan ulasan terkait topik kita kali ini. Rudy silahkan. Ya baik Donny, saya punya beberapa catatan sebetulnya tentang Setia Novanto yang ini nama yang akrab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebetulnya. Setia ini bolak-balik ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan sejumlah kasus korupsi. Kita lihat Donny. Ya terlihat di sini, Setia Novanto ini ada rekam jejak hukum Setia Novanto. Kasus yang membeli Setia Novanto itu ada beberapa. Di antaranya adalah kasus korupsi anggaran Pon Riau, statusnya sebagai saksi. Demikian juga dengan kasus sengketa pilkada di MK, statusnya juga saksi. Dan kasus suap sengketa pilkada di MK ini ada beberapa ya. Nah, menurut catatan, Setia Novanto beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap revisi peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan biaya arena menembak Pon Riau. Kasus itu menjerat mantan gubernur Riau, Rusli Zainal. Nah, yang kebetulan adalah Rusli Zainal juga adalah politisi Partai Golkar. KPK juga pernah menggeledah ruangan Setia di lantai 12 Nusantara 1 DPR terkait penyidikan kasus ini. Dan terkait pilkada di MK, selain kasus suap Pon Riau tadi, Setia pernah juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan juga pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus itu menjerat mantan ketua MK, Akil Muhtar, yang ini kebetulan lagi, mantan politisi Partai Golkar. Selain kasus-kasus yang membelit Setia Novanto, nama Setia Novanto juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk atau EKTP di Kementerian Dalam Negeri, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setia dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek EKTP. Nah lucunya lagi apa yang dinyatakan oleh Nazaruddin itu biasanya terbukti. Nazaruddin menyebut Setia membagi-bagi fee proyek EKTP ke sejumlah anggota DPR. Ya selain soal EKTP, nama Setia juga santer terdengar terlibat dalam kasus dugaan korupsi CSI atau hak tagih atau pengalihan perjanjian Bank Bali. Saat itu dia menjabat sebagai Direktur Utama PT ERA Giat Prima. Di tahun 2010 nama Setia juga disebut terlibat dalam kasus penyelundupan beras impor Vietnam sebesar 60 ribu ton. Jadi ada beberapa kasus yang menyentuh nama Setia Novanto, Doni selain kasus-kasusnya, dalam beberapa kasus juga dia sudah di, apa namanya, statusnya sudah menjadi saksi. Saya kembalikan ke Doni untuk melanjutkan dialog. Ya Rudy, yakin sudah selesai semua ulasan Anda, tapi sepertinya kok banyak banget halaman-halaman yang diulas tadi. Sudah selesai semua kasus ini. Atau mungkin Doni juga punya catatan lainnya, mungkin bisa menambahkan. Justru itu kita akan diskusikan di segmen ini. Rudy terima kasih dan selamat bertugas kembali. Baik, Bapak-Bapak sekalian terima kasih Pak Wilya sudah bersama kami, Mas Econ. Saya ke Mas Econ dulu ya, karena saya tidak tahu dia kader Golkar atau calon. Ya, sebenarnya yang terpanggil. Atau jangan-jangan berharap jadi Ketua DPR gitu kan. Yang terpanggil, bukannya terpilih. Oke, komentar Anda pertama kali ketika mengetahui Setia Novanto, Ketua DPR. Ya, kalau sebenarnya antara mengejutkan atau tidak mengejutkan. Karena kita melihat dari gejala awal ketika ada polling yang menyebutkan bahwa Jok Prabowo-Hatta tidak terpilih jadi anggota presiden-wakil presiden, muncul ada gerakan mempercepat undang-undang MD3. Dan itu terjadi gitu. Sehari menjelang pilpres, orang pada fokus di pilpres, ini menyelesaikan undang-undang MD3. Kemudian yang kedua, yang juga kita lihat soal isu percepatan undang-undang pilkada gitu ya. Nah, kita banyak berdiskusi dan kemudian kita coba menganalisis. Paling tidak ada empat hal yang ingin dikejar oleh kelompok teman-teman Paulia ya. Tapi sebelum empat hal itu, secara pribadi Anda setuju atau tidak senang atau tidak terhadap Setia Novanto, Ketua DPR? Anda kan rakyat, dia wakilnya. Ya, kalau bicara soal apakah layak tidak layak, ya perspektif kami tidak layak. Pertama, tidak layak seperti apa? Kita bicara kalau ingin menjadi Ketua DPR, paling tidak integritas itu harus jadi utama gitu ya. Nama Setia Novanto tadi sudah disebutkan oleh Mas Rudy, disebut namanya di beberapa kasus korupsi. Di kasus CSI Bank Bali, bahkan informasi yang kita dapat, satu sih bagi tersangka gitu ya. Bersama juga dengan Tanri Abeng. Di kasus CSI Bank Bali, dari sekian banyak orang yang diperiksa, baru tiga nama yang diproses ke pengadilan. Ada Joko Chandra, Pandeli Lubis, dan Saril Sabrin, Gubernur BI. Nah, ini yang saya pikir juga harus dikritisi gitu. Kenapa pilihannya adalah Setia Novanto? Kenapa bukan Pak Aulia yang jadi Ketua DPR? Saya pikir gitu. Politisi senior dong ya harusnya. Politisi senior, dan kemudian yang kedua kapasitas dia sebagai bendara umum. Itu kan publik akhirnya menduga-duga ada apa gitu. Dia bendara umum terlibat dalam, diduga terlibat, atau disebut-sebut dan terlibat dalam beberapa kasus. Nah, muncul seujuan-seujuan, atau perasaan keburuk, jangan-jangan terpilihnya Pak Setia Novanto, itu bukan didasarkan pada faktor integritas, kapasitas. Tapi urusan apa? Urusan duit? Urusan-urusan yang lain, karena dianggap orang-orang juga, mungkin juga di rahasia umum di parlemen, Pak Setia Novanto ini adalah tipikal orang yang ringan tangan, senang membantu orang. Bagus dong, kan membantu rakyatnya. Sebelum keempat itu, dan sebelum komentar Pak Aulia, kita break dulu ya. Kita lanjutkan di sampaikan berikutnya. Bapak bisa kami segera kembali, sesaat lagi tetap bersama kami.